misalnya ini anda ketemu Jokowi kalimat pertama yang akan anda ucapkan untuk Jokowi nah, kalimat pertama salam dari Gelora ya, dan ya udah ada semacam dalil yang udah selesai di kepala saya tentang Jokowi itu tapi, kita pastikan itu sebagai dalil, supaya dimungkinkan saya terangkan dalil itu nah, tadi Ustadz Anies masuk dalam satu perlindungan yang maha dasyat itu karena berupaya melihat dimensi irasional dari politik itu yaitu batin itu kata irasional mungkin gak tepat dimensi yang membuat kita mengetahui bahwa ada hal yang tidak bisa diterangkan secara rasional saya pakai kalimat itu aja yaitu kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri nah, sialnya dalam politik rasa sunyi itu hanya ada kira-kira 20 menit sebelum dia tidur selebihnya kan dia makan siang dengan siapa? yang teleponnya siapa? yang tidak sampai itu jadi keustadan itu intensif dalam politik ya ya, jadi saya anggap bahwa kan publik lakukan terus-terus kecurigaan pada Fahri tapi saya sering terangkan Fahri itu otentik jadi dia gak peduli apapun selama dia bisa bertanggung jawabkan kan itu saya mereka yang suka weasa itu kenapa teman lu waktu begitu? enggak, gue bilang dia justru lagi berupaya untuk membawa Jokowi ke wilayah oposisi gitu jadi dalil itu kita lihat sekarang bahwa kejernihan pikiran itu membuat orang tidak akan terganggu oleh bujukan apapun nah, Fahri terangkan hal yang elementor dalam demokrasi itu yang kita sebut sebagai free competition dan dari garis start yang sama jadi saya ingat lagi bahkan Plato di awal sejarah demokrasi Athena tidak mempersoalkan siapa yang akan terpilih melalui elektabilitas enggak ada survei di situ karena bagi Plato setiap warga negara punya kemampuan etis yang sama untuk mewakili warga negara yang lain itu teori representasinya karena itu Plato bilang ya gak usah pemilu ya diundi aja karena siapapun yang terundi dia akan mewakili potensi etis yang sama untuk jadi represent di dalam politik jadi kalau kita bilang 0% sekarang ya itu ide dari awal begitu demokrasi itu karena kita percaya manusia itu kalau dia bisa bercakap-cakap secara etis dengan argumen yang baik ya gak perlu kita curikai itu tapi justru demokrasi itu memperlihatkan pemberukan karena tadi itu yang punya amplop tebal mendahului yang punya otak tebal kan itu bahayanya itu nah itu sebabnya kita lagi kampanye supaya intelektualitas mendahului elektabilitas di dalam intelektualitas itu ada kematangan moral integritas itu satu paket nah saya kira itu poinnya dan saya percaya sekarang bahwa glora adalah sekutu kita atau begini Bung Roki jangan-jangan ini jangan-jangan curiga karena intensitas jangan-jangan ketemunya Farid dan Bung Anismata dengan Pak Jokowi dan beliau ini berdua sekarang sudah sepakan dengan 0% Pak Jokowi jangan-jangan juga sepakan Pak Jokowi juga tahu akal-akalan Tom and Jerry ini dia ngerti lah tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari kan kemarin Anda juga dalam perbincangan kita Anda melihat bahwa ini sebenarnya kalau Pak Jokowi di akhirnya masuk jabatannya ingin meninggalkan legasi itu pasti bukan jalan tol juga pasti juga bukan ibu kota baru kan gitu ya kalau Pak Jokowi mau beli legasi itu kan harusnya meninggalkan demokrasi yang baik dan salah satunya kan yang kita berjuangkan betul bagi Pak Jokowi dia sudah jalan tol sudah cukup lah sekarang dia perlu jalan pikiran gelora gitu kira-kira dan jalan pikiran gelora jalan pikiran kita mulai dengan 0% lakukan pembaraan politik secara masif secara sistemik supaya kita tahu bahwa paradigma-nya pindah itu dari kebiasaan kita untuk tapi saya mau tanya saya mau tanya dulu misalnya ini Anda ketemu Jokowi kalimat pertama yang akan Anda ucapkan buat Jokowi kalimat pertama salam dari gelora aku ini yang gak berkata dari gelora ini menarik gini saya begini saya gak pernah terpikir bernanya soal itu ya dan ya udah ada semacam dalil yang udah selesai di kepala saya tentang Jokowi tapi kita pastikan itu sebagai dalil supaya dimungkinkan saya terangkan dalil itu kan nah tadi Ustadz Anies masuk dalam satu perlindungan yang maha dasyat itu karena berupaya melihat dimensi irasional dari politik itu yaitu batin itu kata irasional mungkin gak tepat dimensi yang membuat kita mengetahui ada hal yang tidak bisa diterangkan secara rasional saya pakai kalimat itu aja yaitu kemampuan untuk mengukur dirinya sendiri nah sialnya dalam politik rasa sunyi itu hanya ada kira-kira 20 menit sebelum dia tidur selebihnya kan dia makan siang dengan siapa yang telepon dia siapa yang siapa itu jadi kesunyian itu jadi aneh buat dia karena dia tahu begitu dia sunyi dia akan diganggu lagi itu saya bayangkan itu juga pada Pak Harto dulu kesunyiannya itu tiba ketika mungkin 20 menit setelah dia bercakap-cakap dengan Pak Habibie itu lalu memutuskan oke saya berhenti itu kesunyian yang eksistensial namanya yang akan orang kenang nanti jauh setelah periswa itu berakhir nah kalau kita kaitkan misalnya dengan Pak Jokowi tentu Pak Jokowi di hari-hari ini dia juga berpikir siapa yang akan memahami saya nah itu dia kira setelah satu hari setelah 2024 misalnya apakah dia akan diolok-olok oleh media sebagai presiden yang apa namanya tuh istilahnya segala macam itulah yang kita sensor aja hari ini nih karena ini tahun baru itu kan ada di dalam materi manusia materi batin manusia jadi politik itu sebetulnya atau pemimpin itu dia mesti memilih kan seperti kita punya pilihan kita pakai fikir atau kita pakai sufis kalau fikir terlalu kuat kita lembekkan dengan sufisme itu kalau sufisme intervensi terlalu lebar kita ambil bagian dari fikir supaya gak gak terlalu ngacau kenapa kita kritik presiden karena ada basis yang dia ucapkan yaitu dia akan kembali pada rakyat kan itu kan dasarnya tuh seluruh pembicaraan dia selama kampanye period pertama tapi itu gak terjadi jadi sebetulnya kita kasih kritik karena dia mengingkari hal yang sebetulnya potensial dia lakukan karena ini pertama kali seorang pemimpin itu datang dari rakyat mustinya dia ucapkan kembali konsep rakyat itu kan ini itu sebabnya itu lain kalau yang mimpin itu Pak Prabowo mungkin ya Pak Prabowo ada dalam tradisi militer yang sekaligus built in dalam kepimpinan dia itu yang apa namanya tuh komando mendahului percakapan jadi Pak Jokowi gagal memanfaatkan momentum sejarah untuk mengembalikan fungsi rakyat secara sentral walaupun saya tahu bahwa konsep rakyat di Indonesia beda dengan konsep rakyat di Eropa tuh apalagi di Perancis kalau kita sebut rakyat di di Perancis rakyat itu adalah hasil dari satu revolusi besar itu sehingga pulih ide tentang rakyat people itu artinya seseorang yang pernah memberontak dari raja di Eropa di kita gak begitu bahkan rakyat dianggap sih wong cili jadi mental itu masih melekat di kita nah itu yang kita inginkan partai-partai harus mengevaluasi diri paling gak memulihkan pengertian rakyat supaya demokrasi berbasis pada kepentingan rakyat nah selama rakyat itu diterjemahkan sebagai wong cili itu dia sekedar jadi mainan oligarkis betulnya namanya gelombang rakyat itu pentingnya gelombang rakyat untuk memulihkan kembali supaya rakyat jadi paham yes bukan jadi objek nah dalam hal ini saya jadi influencer dari gelora ha 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 Terima kasih telah menonton